Selamat malam, teman-teman analis semuanya. Terima kasih telah bersedia hadir ya, datang di Zoom kali ini. Jadi kebutuhannya lebih kepada, saya kan kemarin itu baru bagi dividen. Jadi perusahaan saya itu perusahaan manufacturing yang mana kita bergerak di bidang komoditas. Jadi alhamdulillah harga di luar itu sedang naik. Jadi tahun ini bisa bagi dividen dan ada beberapa idle money yang saya ingin alokasikan ke investasi-investasi yang lebih menguntungkan. Mungkin dari teman-teman analis, secara sektoral mana yang sekiranya bisa menguntungkan untuk investasi ini dan bisa memutar ya, kayak mengolah uang dari idle money ini untuk jadi keuntungan yang mungkin sifatnya stabil. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kali ya timnya, Mas Mirta, teman-teman analisnya yang di bawah ini. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Maulana, Pak Haji, salah satu klien kami yang saya sendiri dalam manufacturing. Pada pagi hari ini, yang cerah ini, kami sudah diberi kesempatan untuk melakukan pemaparan secara singkat terkait outlook dari sektor-sektor yang berada di dalam perusahaan efek Indonesia. Nah, izinkan kami perkenalkan secara singkat, tim-tim dari analis kami, saya sendiri, Mirta Ilmi, kemudian rekan saya, Bu Melani, dan Bu Lisa Lestari, dan terakhir, Bu Lidia. Nah, teman-teman nanti akan memaparkan secara singkat terkait historical value dari sektor, kemudian juga metode-metode yang digunakan. Kita akan mempertimbangkan dari profil dari Pak Maul juga sendiri. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita langsung saja, Pak, untuk pemaparan pertama ini, kita akan membahas secara singkat terkait seluruhan sektor di Indonesia yang akan dilakukan oleh Ibu Lisa. Silahkan Ibu Lisa. Ya, selamat malam ya Pak Maul. Jadi, di sini kami sudah menyusun, sudah mendapatkan data-data dari sumber kami, dari data IGX, Investing. Jadi, di sini kami sudah mengumpulkan data dari tahun 2019 Januari hingga 2021 bulan Mei. Jadi, kami sudah menyusun data ini dalam bentuk Manli. Ini adalah data presentasi perubahan dari persektornya. Jadi, ini ada data IISG, persektornya ada infrastruktur, finance, teknologi, energi, konsumer non-syklical, health, industrial, transportasi dan logitik, basic material, konsumer syklik, dan property. Jadi, kami sudah menyusun berdasarkan sektor-sektor. Di sini ada 11 sektor yang bisa Pak Maul lihat nih. Dari mana tadi, sorry datanya? Dari mana tadi, sorry datanya? IDX in testor. Oke, oke. Ada 11 ya. Jadi, mungkin untuk visualisasinya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Mela. Oke, selamat malam Pak Maul. Kelihatan apa ya di layar ya Pak ya? Bahwa di sini, dari data-data yang tadi disampaikan Ibu Lisa, kami coba visualisasikan dalam sable. Di sini bisa dilihat bahwa ada sektor-sektor, Bapak, yang dia kenaikannya itu justru naik ketika pandemi COVID ini. Dari 11 sektor ini, yang masuk pertama adalah basic material, yang meruangnya biru, Bapak. Memang ini ketika Q1 2020, dia cenderung naik, bahkan puncaknya sampai Q4 2020. Dan sekarang lagi cenderung turun. Tapi kami akan prediksi dia akan naik lagi. Nah, draw material itu contohnya adalah mining, metal refining, chemical product, and price-free product. Kemudian, untuk yang kedua adalah health part. Health itu yang warnanya agak-agak ungu ya Pak ya. Memang kita tahu ya Pak, kalau misalnya health itu adalah sektor yang menjadi game changer buat pandemi COVID ini. Jadi, memang ini cenderung naik turun, tapi dia cenderungnya naik gitu Pak, perubahannya cenderung naik. Dan kemudian yang ketiga itu adalah teknologi. Nah, seperti Bapak, tapi bahwa teknologi itu merupakan salah satu kunci, bahkan jadi, apa ya, jadi dengan adanya pandemi ini justru malah orang-orang malah jadi mencoba untuk digitalisasi, seber digital, bahkan sekolah pun pakai digital. Nah, ini untuk saham, untuk yang teknologi ini cenderung naik Pak. Pertama di Q2 2021. Nah, itu dari tiga sektor Pak, yang menurut kami bisa dipropos untuk jadi itunya Bapak gitu. Oke, berarti ini di Q2 ini ketika COVID itu dimulai ya, mungkin ya. Kan ini health-nya, kalau di data terlihat naik gitu ya. Betul Pak, jadi memang kan kita kumulasinya per ini ya Pak, per kebulanan ya. Jadi, ketika Q1 itu kan ketika Maret mungkin belum terlalu ya. Jadi, ketika April sampai bulan Juni itu kan memang masuknya ke Q2 dan itu memang lonjakannya sangat tinggi ya Pak. Iya, iya. Itu untuk health. Oke, boleh di... Silahkan selanjutnya untuk Mbak Lydia. Oke, selamat malam Pak Nau. Ini saya akan lanjutkan ya Pak, terkait dengan analis saya. Mungkin dari sektor-sektor yang direkomendasikan oleh Duda Lapa, ini coba saya prediksikan bagaimana gitu. Saat-saat ini bisa dimaksimalkan, mungkin disesuaikan dengan tujuan investasi BK menggunakan data yang kami ambil kan mulai dari Januari, di mana ini merupakan data sebelum pandemi hingga Mei 2021, pandemi masih berlangsung. Nah, kami mencoba menghitung rata-rata performance dari stok ini, Pak. Jadi, tiga stok yang mungkin direkomendasikan oleh Bumala tadi adalah teknolog, health, sama basic material, diperoleh sebesar, setiap bulannya return yang diperoleh sebesar, untuk teknolog itu sebesar 7,4 persen. Untuk health itu 4,1 persen, dan untuk basic material itu 2,3 persen. Nah, menggunakan metode ataupun rumus statistik, kami mengukur varians dan konvarians antasaham secara sektoral, sehingga dapat diketahui apakah sektor-sektor ini memiliki korelasi ataupun hubungan gitu. Jadi, yang diharapkan sih sebenarnya sektor-sektor ini tidak memiliki hubungan yang positif atau korelasi yang positif, di mana apabila memiliki korelasi yang positif, bahwa tingkat risikonya akan semakin tinggi. Menggunakan data matrix dan korelasi, boleh ditunjukkan, Bu Lisa, untuk data matrix dan korelasi-nya di Skowder. Nah, ini dari hasil perhitungan diperoleh, Pak, untuk varians dan korelasi-nya ini, nanti dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, Pak, menggunakan metode ataupun model portfolio Markowitz. Nah, dari metode ataupun model portfolio itu, Bapak dapat memprediksikan atau memproyeksikan berapa besaran fitur yang Bapak harapkan, serta berapa besaran alokasi tiap saham, gitu, Pak. Itu sih, nanti mungkin akan lebih jelasnya dijelaskan oleh manajer kami, Bapak Berta. Silahkan, Pak Berta. Pak Maul, berdasarkan analisis teman-teman saya tentang berbagai sektor tersebut, jadi kami sudah membuat sebuah solver di mana dapat menghitung secara otomatis alokasi portfolio yang Bapak inginkan berdasarkan expected return dan varians-ovariats-nya. Berdasarkan tadi, kami sudah menyiapkan sebuah solver. Kami ambil dari tiga sektor tadi, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Bisa dan Mbak Mela. Nah, jadi kita itu di saham yang di industri teknologi itu expected return kita ada di angka 20%. Kemudian pada sektor health itu sebesar 5%, dan basic material itu sekitar 3%. Nah, kita akan menentukan target return kita sendiri dari, sebenarnya dari profile resikonya Pak Maul, namun mungkin kita simulasi dulu di angka 5% nih, Pak, untuk target return-nya. Nah, kalau kita pasang 5% itu, varian saya yang didapat itu sekitar 2,35%. Jadi, dari solver tersebut menghasilkan alokasi pada saham di industri teknologi itu sebesar 40%, di health itu 21%, dan basic material itu 40%. Bagaimana Pak Maul, apakah ada yang ingin tanyakan kekai solver ini? Oke, baik. Terima kasih, Mas Sultan, atas penjelasannya. Itu berarti untuk alokasi itu, antara teknologi dan basic material itu berarti sama ya? Kalau misalnya, variannya itu kita, maksudnya return-nya itu kita naikin, itu akan mengaruh ke varian, ya? Bisa mungkin disimulasiin, ya? Ngaruh, Pak. Mungkin ini, Pak, mau lebih agresif atau lebih konservatif, Pak? Ya, berarti ini angka 5 ini moderate atau apa ya? Kalau 5 itu kita pasang moderate, sih, Pak. Oh. Oke. Kalau yang kita ngajunya ke, ini, Pak, ke separate detail, separate detail itu kan sendiri ajanya ke Sun, satu negara, mana titiknya sangat rendah. Nah, itu untuk setahunnya itu kira-kira 6% untuk yang enak 10 tahun. Ini kalau kita proporsiin ke satu bulan itu, sekitar 1%. Nah, jadi mungkin kalau kita, kalau Pak Maul itu agak konservatif, mungkin return-nya ke 3%. Dan kalau misalnya Pak Maul agak mau ke agresif, mungkin di atas 8%. Bisa ditambahin, apa, 6% itu berapa ya kira-kira varian yang saya dapat? Kalau misalnya jadi 6%, ya? Oke, berarti 6% ya, Pak. Coba disini. Kira-kira, Mela, kalau dibantu, di lebih ke 6%. Coba ya, Pak. Karena lagi, kalau ya Pak? Iya, nih. Kita lagi nggak di Indonesia kebetulan. Lagi. Waduh. Kita disini pagi, Pak. Oh gitu? Di sini. Masih, masih, masih. Masih, masih. Masih, masih, masih. Masih, masih. Masih, masih, masih. Masih, 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 masih. Masih, 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 masih. Jadi, kalau kita naikin di target return, otomatis variannya juga akan naik, Pak. Bagaimana juga, apa namanya, teori investasi itu semakin tinggi return, semakin tinggi resiko, Pak. Nah, jadi, kalau kita naikin return, alokasinya akan bertambah pada sektor teknologi. Jadi, 4 dari 40% ke 63%. Nah, sedangkan basic material sendiri terlalu banyak dari 40% ke 13%, Pak. Karena kita kan, Pak Maul kan mau lebih agresif nih. Jadi, di sektor teknologi kan resiko yang lebih tinggi. Jadi, alokasinya akan lebih banyak. Oke, berarti tadi pernikahannya cuma 1% ya? 1%? Iya, 1% cuma signifikan ya. Iya, sih. Dibandingkan dengan, ini kan monthly ya. Berarti kan, kalau yang soon itu per tahun ya? Kalau soon itu, dia ada tenornya. Tenornya ada 5 sampai 20 tahun. Jadi, tapi untuk perhitungan rate-nya sendiri itu di annual-kan. Atau di setahun-kan. Oh, berarti kalau monthly-nya tinggal di bagi 12 gitu ya? Iya, kita topok. Kalau yang sebelah kanan itu apa ya, Pak? Itu kalau yang sebelah kanan itu apa ya? Nah, kalau sebelah kanan itu, kita ngeliatnya dari variannya, Pak. Kita ngaturnya dari varian. Jadi, kalau Bapak, kalau yang sebelah kiri kan kita adjustment-nya itu dari return. Kalau sebelah kanan dari varian. Jadi, kalau Bapak mau adjust dari resiko lah. Misalnya, Bapak udah ada lekson sendiri nih. Di resiko, saya nggak mau sampai lebih dari 9%. Nah, ini kita asumsiin aja, Pak. Untuk di varian 2% itu Bapak akan mendapatkan alokasi yang tinggi pada basic material. Sama seperti yang kita lihat yang tadi kalau misalnya 5% kan ya, Serta 2,4. Nah, ini kalau bulat 2% variannya, itu akan signifikan se-basis material. Namun, 3,95%. Nah, kan di take-off malah jadi lebih sedikit karena resikonya yang lebih tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Mita dan teman-teman analis kalian gitu ya. Jadi, kalau aku coba simpulkan ya, dari penjelasan analis teman-teman ya. Artinya ada tiga sektor yang sekiranya itu mungkin di pandemi ini malah cukup bersinar ya. Mungkin kota-kota cukup kemilau lah ya. Jadi, dari kondisi pandemi, dia tidak menunjukkan penurunan yang secara signifikan gitu. Dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya gitu kan, dari yang sebelum-sebelumnya. Tadi dijelasin sama Mbak Mela gitu kan, Purvanya gitu, di health, terus kemudian exno, kemudian basic material gitu ya. Jadi, terima kasih ya atas teman-teman ya, atas outlooknya, terus kemudian atas analisa singkatnya cukup mendalam ya kalau menentangku dan data-datanya cukup valid ya yang diberikan gitu kan ya, dari pihak ketiga segala macam, diperoleh dari internet segala macam. Mungkin nanti Mas Miftah bisa mengirimkan proposalnya dan analisa dan rekomendasi segala macamnya untuk stop-stop dari yang tiga sektor itu ya, dari health, techno, dan material ya tadi, basic material. Kebetulan saya tidak punya banyak waktu ya, jadi harus ada meeting selanjutnya. Jadi, terima kasih banyak ya telah datang dan memberikan beberapa gambaran dan pandangan ya. Mungkin itu aja. Nanti kami akan segerakan kirimkan proposal, surat penawaran, dan waktu singkat kita yang terkait bahasa kita saat ini. Ke kantor atau ke rumah Pak? Boleh ke kantor aja kali ya. Kantor yang di Indonesia ya Pak ya? Iya, yang di Indonesia. Nanti kami akan segera update kalau misalkan kami sudah mengirimkan yang tadi. Baik, selamat istirahat Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyaknya, sudah diundang, sudah mengucapkan waktu ini untuk mengobrol singkat di sini. Nah, mungkin nanti kalau misalkan Pak Maul ada yang mau ditanya lagi, ada hal yang ingin ditanyakan, boleh menguangkat saya atau teman-teman lainnya. Pak Maul, keakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.